Keobaran api yang cukup besar dengan cepat membakar dan menghanguskan lebih dari 150 kios pedagang di Pasar Joko Sambang, Jalan Benteng, Pancasila, Kota Mojokerto. Banyaknya barang pedagang yang mudah terbakar membuat keobaran api sulit dipadamkan. Bahkan di antara kios pedagang yang terbakar sempat mengeluarkan suara ledakan yang diduga berasal dari kios yang berisi petasan. Mengetahui peristiwa kebakaran ini, puluhan pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangannya dari dalam kios yang belum sempat terbakar. Sejumlah saksi mata yang melihat kejadian tersebut mengatakan kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik berasal dari salah satu kios yang berada di tengah pasar. Kemudian api tiba-tiba muncul dan membesar hingga ratusan kios pedagang terbakar. Untuk memadamkan api yang membesar, membesar hingga ratusan kios pedagang, sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara itu pihak kepolisian Resol Mojokerto masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran pasar Joko Sambang. Aminuddin Ilham, CTV